PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selama dua hari pelatihan 22-23 Oktober 2022 diharapkan dapat menambah wawasan, khususnya kepada pemuda dan organisasi Tionghoa terkait berita. Niki Andrea dari SMK Dharma Loka berhasil menjadi lulusan terbaik dalam pelatihan yang diikuti hampir 30 peserta ini. Pengumuman peserta terbaik disampaikan manajer I.O. Riopos Lismar Sumirat didampingi Direktur Asmawi Ibrahim, Direktur Riopos yang juga pemimpin redaksi Firman Agus, Manajer Iklan Sumar Yono, Manajer Pemasaran Riopos Abdul Kajir Bey, Manajer Umum Riopos Lastriani, Wakil Ketua PSMTI Riau Bidang Media dan Humas Kedjin, serta pengurus bidang media PSMTI Riau Francis Kaji. Dia dilarang jadi waktu pagi jam 6. Jadi apapun kalau kawan-kawan tengok, di Instagram, Youtube, Twitter, Riopos itu buatan dari wartawan. Instagram 70 ribu dan kita sudah verified. Nah boleh, kalau kawan-kawan tengok, agung TikTok Riopos. Pada hari kedua, Ahad 23 Oktober 2022, peserta mendapatkan pembekalan materi yang diberikan redaktur senior Riopos Helvizon dengan materi teknik penulisan berita dan praktek penulisan berita pada Ahad pagi. Kemudian, mengetahui dasar-dasar foto jurnalistik yang diberikan oleh fotografer Riopos Muhammad Ahwan. Direktur Riopos yang juga pemimpin redaksi Riopos, Firman Agus juga turut memberikan materi. Khususnya, terkait kode etik jurnalistik serta kebijakan redaksi Riopos. Itu juga, apakah wartawannya yang dibilang tadi berlaku itu abal-abal, atau apapun yang tidak kompetensi. Apakah mereka juga tidak terdaftar di Haji atau PWI dan lain sebagainya yang jelas tadi itu. Sehingga berita yang diberikan, kalau itu nanti berubah hoa, apakah dari organisasi-organisasi yang terdaftar tadi yang ada tiga. Kalau dia profesi, harus special. Kalau nggak ada misalnya keinginan hati, tergugah, keresahan, melengok kondisi lingkungan, untuk jadikan dia ikut disitu menjadi wartawan, tidak susah. Ini merupakan sesi terakhir dari sisi materi untuk pelatihan jurnalistik kita yang berlangsung selama dua hari. Pelatihannya juga, saya sangat terima kasih karena kalian sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini. Tanpa kalian, saya juga tidak bisa ada di sini, tidak mengerti apa yang ada di jelas. Selatan terbaik pelatihan jurnalistik Riau Puas, PSMT di Riau tahun 2022, jatuh kepada... Dengan total nilai 850, yang kita nilai dari aktif berpartisipasi, juga mengirimkannya misalnya, absensi juga bagus. Penilaian kami jatuh kepada... Dari belakang saja ya, urutnya... Niki Andres! Dari Serta dan Mawokan. Oke, kepada Niki, saya maju ke depan. Untuk penyelahan hadiah... Wakil Ketua PSMT Irio Bidang Media dan Humas Ket Jing mengucapkan terima kasih atas dukungan Rilaupos. Menurutnya, pelatihan ini dilaksanakan dalam menyamut momen dan semangat Hari Sumpah Pemuda. Dimana, dengan latar belakang yang berbeda-beda tetapi kita adalah Indonesia. Pelatihan ini bertujuan memberikan wawasan kepada pemuda-pemudi dan organisasi Tionghoa dalam menulis berita. Tahun depan, kalau tidak ada kendala, kita akan laksanakan kembali pelatihan jurnalistik dengan tingkat yang lebih mendalam. Dua sekolah, perusuri kali. Tiba di rumah saatnya bersih-bersih. Kami tutup pelatihan jurnalistik ini atas partisipasi Anda. Terima kasih. Terima kasih. Ini menjadi pertimbangan, apalagi saat ini antusiasme para peserta sangat besar. Bahkan ke depan, PSMTI Riau memiliki program di bulan Mai 2023 akan mengadakan lomba karya tulis. Kerjasama PSMTI dengan RiauPos yang sudah lama terjalin, tentu ke depan akan terus kita perkokoh. Terima kasih telah menonton!